Tadi aku bermain di server ini, 3 kali pertandingan, 3 kali menang, dan sekarang pangkatku sudah legend. Musuhnya gampang. Halo teman-teman semuanya, setelah video ini, aku mencoba mencari VPN dan mencoba VPN baru, dan hasilnya sungguh mengecewakan. Aku mengalami banyak kekalahan. Dari semua VPN yang aku coba, VPN ini yang menurutku paling enak, sinyalnya bagus, servernya banyak, dan gratis. Di pertandingan pertama, aku kebingungan, karena VPNnya sudah terhubung, tapi kok dapet team full in, dok? Aku udah pesimis banget, udah ngira akan kalah, dan saat pertandingan dimulai, ternyata musuhnya gampang. Aku merasa musuhnya itu bot, mainnya kayak ngasal. Di pertandingan ini, aku main dengan happy, tanpa ada emosi sama sekali. Aku ngekill cukup lumayan, dan push juga gampang. Walaupun musuhnya menghadang, tapi masih bisa dikalahkan. Aku gak nyangka dapet team kompak seperti ini. Turutku cuma hancur 2 doang. Kalian pasti sudah tau kan endingnya dari permainan ini? Ya, betul. Aku dan tim berhasil memenangkan pertandingan ini, dengan hasil skor yang beda jauh. Karena di server ini, aku merasa dapet musuh bot, dan jaringannya cukup bagus, lalu aku coba main lagi di server ini. Selama aku pakai VPN, akunku aman-aman aja, gak di-ban sama monton. Di pertandingan kedua, aku pakai hero odet. Di menit pertama, timku udah ada yang feed. Aku rasa pertandingan kedua ini akan cukup melalahkan. Di awal game, timku banyak yang feeder. Aku mulai serius di pertandingan ini, dan Johnsonnya cukup troll woy. Sering memaksakan untuk nabrak. Di menit ke-10, musuh ngelore, dan berhasil ditahan oleh timku. Lalu di menit ke-14, aku rebutan lore dengan musuh. Untungnya, aku berhasil mendapatkan lore. Di pertandingan ini, aku feeder cukup banyak. Tapi, aku coba semaksimal mungkin untuk bermanfaat bagi tim. Dan dengan bantuan lore, timku berhasil memenangkan pertandingan kedua. Pertandingan ini cukup mendebarkan. Buat kamu yang mau pakai VPN, dan ingin tahu servernya, ini dia. Oke teman-teman, untuk mendownload VPNnya, kamu masuk saja ke dalam Playstore. Lalu, klik VPN Fast. Ini dia VPNnya, jangan sampai salah. Kalian tinggal download saja. Jika sudah di-download, lalu kalian buka. Ini dia tampilan dari VPNnya. Untuk memilih servernya, kalian klik saja Smart Connect. Di sini ada banyak server yang bisa kalian pilih. Kalian bisa memilihnya secara gratis. Pertandingan tadi, gunakan server Singapur. Lebih tepatnya Singapur 66. Di sini sinyalnya 772ms. Yang menandakan bahwa sinyalnya kurang bagus. Kemudian untuk mengaktifkan VPNnya, kalian klik saja Tab Connect. Jika sudah seperti ini, itu artinya VPNnya sudah berhasil untuk dihubungkan. Dan untuk lebih yakin lagi, coba kalian lihat notifikasinya. Jika sudah ada notifikasi seperti ini, artinya VPNnya sudah berhasil untuk dihubungkan. Kemudian untuk mematikan VPNnya, kalian klik saja notifikasi seperti ini. Lalu klik bagian putuskan. Di pertanyaan ketiga, aku bermain sambil mengisi daya HP. Karena HP ku lowbat, kalau ditunggu nanggung. Karena satu pertandingan lagi akan menuju legend. Baru satu menit, timku sudah ada yang kalah. Aku pikir pertandingan ini akan menenggangkan. Seperti pertandingan kedua. Tapi ternyata, aku mendapatkan musuh yang gampang. Saking mudahnya mengalahkan musuh, aku sampai mencari musuh ke base-nya. Aku dan timku dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Dan dengan skor yang cukup tinggi. Turutku belum ada yang hancur satu pun woy. Dan di pertandingan ini, aku nge-kill dan memiliki asis cukup banyak. Walaupun begitu, tujuan utamaku adalah kemenangan. Aku berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan berhasil naik ke legend. Ditambah mendapatkan double bintang. Wah, mantep. Jika kalian masih ragu tentang VPN ini, silahkan lihat beberapa video saya yang lain. Agar kalian semakin yakin tentang VPN ini. Menurutku, dengan kita menggunakan VPN yang bagus, peluang kita untuk mendapatkan musuh gampang dan memenangkan pertandingan bertambah. Jika kamu ada yang bingung atau ada pertanyaan, silahkan tanya saja di kolom komentar. Dan silahkan like jika kamu suka dengan video ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.